Intro Berita akan diselenggarakannya Sidang Untuk memeriksa para petualang yang berniat makar tersalur Melalui udara yang bergetar oleh hantaman gada sebesar paha Yang diayunkan ke bende Kiai Samudro Gelegar suaranya memekakkan telinga Apalagi suara bende itu masih disusul dengan suara genderang yang ditabuh berderap Ditambah panduan suara sang kakala yang saling melengkapi Balai prajurit penuh sesak dan berjejal-jejal Berita ditangkapnya para petualang yang berangan-angan menjungkalkan macapahit Dan berniat mendirikan negara Baru menggunakan lambang buah mojo yang dibelit pular menyebar kemana-mana Berita itu juga mengisap orang-orang yang bekerja di antawulan Semua orang berdatangan untuk melihat siapa sebenarnya Orang yang bertanggung jawab terhadap pembunuhan beruntun yang terjadi Bersamaan dengan waktu mangkatnya sang Prabu Jaya Negara Gagak bongol yang memimpin kegiatan di antawulan ikut terpancing rasa ingin tahunya Dengan hadir pula di balai prajurit Ikut berdiri berdesak-desakan dengan penonton yang lain Bahkan berita yang sampai pula ke telinga ibu ratu raja padni Mengusik dan memancingnya untuk datang ke balai prajurit Dengan pengawalan yang sangat ketat ibu ratu datang dengan ditandu Bahkan datang lebih dulu dari rombongan patih dahaga jahmada Yang disusul sejenak kemudian oleh mapatih empu krewes Yang datang dengan berjalan kaki tanpa pengawalan siapapun Aryo tadah menempatkan diri duduk di sebuah kursi yang disiapkan Dengan tergesa-gesa oleh seorang prajurit Sementara untuk ibu ratu telah disiapkan dampor khusus Dengan dipagari beberapa orang prajurit bersenjata lengkap Para ibu ratu yang lain tidak tampak hadir Raden kuda merta yang tergoda oleh rasa ingin tahu Berdiri di antara prajurit bayangkara yang duduk mengelompok Bahkan beberapa orang di antaranya Masih dengan wajah yang dihitamkan jelaga Jelaga dilulurkan pada wajah itu Bahkan dirasa menggugah semangat Para bayangkara merasa lebih sangar Dan gagah dengan wujud seperti itu Meski sebenarnya orang-orang karangwatu Pemilik penampilan itu Melihat Raden kuda merta serasa tidak lengkap Karena tidak melihat istrinya Meski dicari kemanapun Tak terlihat wajah sekar kedaton istana kiri Semua orang lalu menduga Apa yang sedang berlangsung di balai prajurit itu mungkin Tak menarik perhatian dia huyat Berbeda dengan kehadiran Sri Gitarja Yang berdiri bersebelahan dengan suaminya Di antara para penonton yang berjejal Sejatinya terselip dua orang perempuan yang tidak menarik perhatian Dua perempuan itu Seorang di antaranya jelek Sekali wujudnya Karena giginya tampak kropos dan hitam Yahwiat Raja Dewi Maharajasa Yang tidak sempat membersihkan diri Dan kembali berpakaian semestinya Menyimak apa yang akan terjadi Dengan penuh perhatian Sri Gitarja yang mempunyai nama lengkap Tribuana Tungga Dewi Jaya Wisnuwardani Memang cantik luar biasa Wajahnya yang agak pucat justru Menjadi daya tarik yang kuat Yang mengundang decak kagum siapapun Sebaliknya Raden Cakradara Betapa gagah dan tampan pangeran dari Singosari yang diambil menantu Oleh Ratu Gayatri itu Dalam hati sebagian orang memuji Keberuntungan Raden Cakradara Yang beristri demikian cantik Sebaliknya Banyak gadis yang merasa Cemburu kepada Sri Gitarja Yang telah menutup angan-angan mereka Bisa memiliki cinta Raden Cakradara Prajurit Bayangkara Nyaris lengkap hadir di Balai Prajurit Mereka duduk-duduk secara terpencar Berbaur dengan para prajurit Dari kesatuan lain Hariot Teleng Dan Panji Surya Manduro Yang memimpin langsung penyerbuan Ke Karangwatu Tak mau ketinggalan Untuk mengikuti jalannya Sidang pemeriksaan Yang dipimpin langsung Oleh Patih Daha Gajah Mada Gajah Mada Mencari-cari Dengan menelusuri Semua wajah Tetapi Tidak tampak Batang hidung Rakrian Kembar Mungkin karena malu Atau mungkin Panji Surya Mandura Menjebloskannya Langsung ke penjara Menyebabkan Rak Kembar Tak hadir Dalam sidang Yang sangat Mencuri Perhatian itu Akan tetapi Pusat perhatian Tetap tertuju Kepada pimpinan Gerombolan Orang-orang Yang berencana Makar Menilik wujudnya Yang langsing Pimpinan Makar itu Pasti masih muda Dan boleh jadi Berwajah tampan Raden Panji Rukma Murti Yang tak lagi Bisa berbuat Seenaknya sendiri Duduk Meringkuk Paling depan Dengan tangan Dan kaki Masih terikat Bagaimana Raut wajah Pimpinan Gerombolan Itu Masih belum jelas Karena masih Berbalut Hitam Jelaga Lalu Di belakang Raden Panji Rukma Murti Seorang pendukungnya Diperlakukan Sangat khusus Orang itu Barangkali Sangat berbahaya Hingga Diperlakukan khusus Tidak hanya Tangannya Yang diikat Tetapi Kakinya Juga Gajah Mada Akan Memulai Sidang Untuk Mengadili Para Petualang Itu Namun Perhatianya Tersita Oleh Derap Kuda Yang Berpacu Kencang Derap Dua Ekor Kuda Itu Sungguh Sangat Kencang Dan Mencuri Perhatian Siapapun Gajah Mada Harus Menunda Apa Yang Akan Dikerjakannya Karena Kuda Itu Berwarna Putih Warna Yang Beberapa Lama Ini Menyita Perhatiannya Membakar Rasa Penasarannya Apalagi Penunggang Kuda Itu Menyamakan Warna Kudanya Dengan Mengenakan Jubah Berwarna Putih Pula Wajah Tak Terlihat Karena Tertutup Oleh Topeng Dengan Tiga Lubang Dua Untuk Mata Melihat Dan Satu Lubang Lagi Untuk Bernapas Bagas Karaman Cerkawurian Gajah Mada Berdesis Untuk Selanjutnya Perhatian Gajah Mada Tertuju Pada Kuda Kedua Di Belakang Kuda Orang Berjubah Putih Itu Kuda Itu Membawa Orang Yang Diikat Dengan Sangat Kuat Dan Diletakkan Dalam Keadaan Terkutuk Bagaimana Wajah Orang Yang Menjadi Tawanan Itu Harus Menunggu Sampai Kain Yang Digunakan Membungkus Kepalanya Dibuka Dua Kuda Yang Datang Itu Langsung Menerobos Masuk Menyibat Orang Orang Yang Bergerombol Menghadapi Kemungkinan Tak Terduga Beberapa Prajurit Segera Merentang Anak Panah Mengarah Kepada Orang Itu Akan Tetapi Gajah Mada Mengangkat Tangan Mencegah Tanpa Basah Orang Berjubah Putih Menurunkan Barang Bawaannya Tubuh Terikat Dengan Kepala Tertutup Kain Itu Diturunkan Di Depan Fatih Daha Gajah Mada Yang Tidak Diduga Oleh Siapapun Orang Berjubah Putih Menempatkan Diri Di Tengah Halaman Pendopo Dan Bersimpuh Untuk Memberikan Sembahnya Kepada Ratu Gayatri Ratu Gayatri Mengangkat Tangannya Menerima Penghormatan Itu Hening Yang Bergerak Sungguh Sangat Senyap Bagas Koro Manjerka Wuryan Ucap Gajah Mada Bagas Koro Manjerka Wuryan Jawab Orang Berjubah Putih Itu Gajah Mada Termangu Gajah Mada Berdebar Karena Merasa Mengenal Suara Itu Tetapi Masih Belum Yakin Apakah Kamu Akan Tetap Menutup Wajahmu Dengan Topeng Itu Kisanak Bagaimana Jika Aku Meminta Kau Membuka Topeng Supaya Kita Bisa Berbicara Secara Lubrah Rasanya Aneh Berbicara Dengan Orang Mengenakan Topeng Rasanya Seperti Berbicara Dengan Hantu Gajah Mada Berbicara Kesatria Berkuda Putih Yang Menggunakan Kalimat Sandi Bagas Koroman Kher Kawuryan Itu Memang Membuat Penasaran Gajah Mada Rasa Penasaran Itu Kini Akan Segera Berakhir Karena Orang Itu Tidak Berkeberatan Dan Berniat Memenuhi Permintaan Itu Dengan Tidak Tergesa Kesatria Berkuda Putih Itu Membuka Topeng Maka Betapa Terperanjat Semua Orang Bumi Pun Bergoyang Pohon Pohon Bergoyang Tanah Terbelah Dan Siapapun Terperosok Kedalam Bumi Yang Terbelah Bayang Karacayabaya Tak Mampu Menahan Diri Untuk Tak Terpekit Demikian Pula Dengan Riung Samudro Bahkan Ratu Gayatri Tak Mampu Menahan Rasa Kagetnya Di Tempat Duduknya Aryotadah Nyaris Kencing Di Celana Akan Tetapi Patih Mangku Bumi Aryotadah Amat Menikmati Tontonan Yang Mengejutkan Itu Kamu Sudah Siuman Gajah Nggon Gajah Mada Memecah Keheningan Senopati Gajah Nggon Pimpinan Pasukan Bayangkara Yang baru Datang Itu Dengan Segera Mengumbar Senyumnya Dan Melambaikan Tangan Kepada Bayangkara Anak Buahnya Yang Menyambut Lampayan Itu Dengan Ingar Ingar Para Bayangkara Dilibas Rasa Takjub Dan Bagai Menyaksikan Sebuah Keajaiban Setidaknya Dalam Dua Hari Semua Sudah Cemas Memikirkan Nasib Gajah Nggon Yang Pingsan Kecemasan Itu Bahkan Sampai Pada Kemungkinan Gajah Nggon Yang Terkena Hantaman Batu Di Kepalanya Takkan Siuman Lagi Mati Bila Ada Yang Tidak Kaget Melihat Gajah Nggon Sudah Siuman Adalah Piyah Wiat Rasa Terkejutnya Telah Lewat Terjadi Beberapa Saat Sebelumnya Di Pasar Daksina Orang Berkuda Putih Yang Menunggu Dan Kemudian Berbicara Dengan Prada Basu Di Pasar Daksina Adalah Gajah Nggon Bayang Bayang Gajah Gajah Samudra Mengusap Wajahnya Tangannya Basah Oleh Air Mata Gajah Nggon Tiba-tiba Terdengar Suara Berteriak Gajah Nggon Menoleh Mencari-cari Siapa Orang Yang Berteriak Itu Kau Gila Gajah Nggon Akanku Bunuh Kau Para Bayang Karat Tertawa Bergelak-gelak Melihat Macan Liwung Orang Yang Melontarkan Ancaman Pembunuhan Sambil Mengacungkan Pedang Itu Macan Liwung Tak Mampu Menutupi Matanya Yang Berleleran Air Mata Gajah Nggon Yang Dikira Pingsan Itu Ternyata Sudah Lama Siuman Bahkan Gajah Mada Ikut Terkecoh Sampai Berlepotan Di Tempatnya Diah Wiat Ikut Tersenyum Menikmati Kegembiraan Yang Datangnya Tiba-tiba Dan Tak Terduga Itu Sementara Itu Raden Kudamerta Belum Bisa Meredakan Diri Dari Terbelalak Di Tempatnya Berdiri Raden Cakradara Memegang Tangan Istrinya Makin Perat Waktulah Yang Kemudian Melarutkan Keadaan Itu Jadi Kamu Yang Membunuh Ajar Langse Bertanya Gajah Mada Yah Jawab Gajah Ngkon Pegas Kubunuh Ajar Langse Karena Berencana Membunuhku Menggunakan Racun Ajar Langse Akan Melakukan Itu Atas Kehendak Rakembar Gajah Gajah Mada Makin Memperlebar Senyum Gajah Mada Benar-benar Merasa Senang Melihat Kehadiran Gajah Ngkon Kembali Kekan Cah Pengaptian Pada Bangsa Dan Negaranya Di Tempatnya Berdiri Gagak Bungol Yang Memegang Tangan Prajaka Melambaikan Tangan Patih Daha Gajah Mada Lalu Mengalihkan Perhatianya Pada Onggokan Perang Yang Dibawa Gajah Ngkon Gajah Ngkon Bergegas Mendahului Membuka Kain Yang Menutup Wajah Orang Itu Dan Menghadapkan Wajahnya Kepada Gajah Mada Boleh Jadi Gajah Mada Terkejut Namun Ada Seorang Di Antara Yang Hadir Itu Yang Lebih Terkejut Orang Itu Adalah Raden Kuda Merta Ia Benar Benar Terperanjat Hantaman Palu Alugoro Serasa Menghajar Dan Membelah Dadanya Atau Ayunan Batu Sebesar Kepalan Menghajar Keningnya Siapa Orang Itu Tanya Gajah Mada Panji Wiradapa Jawab Gajah Ngkon Sejengkal Setelah Raden Kuda Merta Terbelalak Gajah Mada Terkejut Raden Kuda Merta Yang Kaget Bergegas Mendekat Untuk Memastikan Orang Itu Benar-benar Panji Wiradapa Yang Dikira Telah Mati Raden Kuda Merta Mendadak Merasa Tengah Dadanya Nyeri Ulu Hatinya Bagai Diremas Beberapa Jenak Raden Kuda Merta Bahkan Mengalami Kesulitan Bernafas Mata Raden Kuda Merta Melotot Serasa Mau Lepas Paman Panji Wiradapa Apa Arti Semua Ini Paman Meledak Kuda Merta Melalui Pertanyaan Yang Dilengkapi Mengguncang Tangannya Namun Panji Wiradapa Tidak Mampu Membuka Mulut Panji Wiradapa Benar-benar Pucat Dan Tak Menyangka Nasibnya Akan Berakhir Buruk Adalah Ratu Gayatri Yang Tak Mampu Menahan Diri Hening Menyergap Balai Prajurit Ketika Ratu Gayatri Yang Membalut Tubuh Dengan Pakaian Cara Diksuni Itu Berdiri Semua Orang Terkunci Mulutnya Semua Mulut Menggelembung Penuh Rasa Ingin Tahu Para Prajurit Yang Bertugas Mengawal Ratu Gayatri Menempatkan Diri Mengawal Di Kiri Kanan Belakang Dan Beberapa Berjongkok Membelakangi Ratu Amat Siaga Menjaga Keamanannya Jadi Dia Panji Wiradapa Yang Dikabarkan Mati Terbunuh Tanya Ratu Gayatri Gacah Nggon Menyembah Hamba Tuan Putri Jawab Gacah Nggon Orang Ini Menggunakan Nama Panji Wiradapa Yang Bukan Nama Sebenarnya Karena Dibalik Nama Panji Wiradapa Ada Nama Bramarah Bumi Yang Lenyap Lebih Dari Sepuluh Tahun Bersamaan Sejak Mahapati Dihukum Mati Panji Wiradapa Juga Menggunakan Nama Lain Rangsang Kumuda Ini Orangnya Dalang Semua Kekacauan Itu Meski Merupakan Jawaban Namun Jawaban Itu Masih Menyisakan Pertanyaan Yang Sulit Untuk Dipahami Jika Panji Wiradapa Adalah Pendukung Raden Kudamerta Kali ini Mapatih Aryotadah Yang Tangkit Memecah Keheningan Mengapa Ia Mematikan Diri Sendiri Mengapa Ia Membunuhi Pendukung Raden Kudamerta Bahkan Berencana Membunuh Raden Kudamerta Melalui Lemparan Pisau Itu Pertanyaan Mahapati Mangkubumi Aryotadah Itulah Sebenarnya Yang Akan Dilontarkan Raden Kudamerta Sungguh Ulah Pamannya Itu Tak Bisa Dinalar Dan Sulit Diterima Akal Raden Kudamerta Meraba Dada Kirinya Yang Masih Terasa Nyeri Kenapa Paman Raden Kudamerta Menekan Kenapa Paman Melakukan Semua Itu Kenapa Paman Bahkan Merencanakan Pembunuhan Atas Diriku Untuk Apa Paman Lakukan Semua Itu Panji Wiradapa Tidak Menjawab Dan Tak Berniat Menjawab Adalah Raden Cakradara Yang Berdiri Bersebelahan Dengan Istrinya Merasa Ulu Hatinya Nyeri Sekali Kini Terbukti Bukan Pamannya Yang Bertanggung Jawab Atas Pembunuhan Pembunuhan Itu Meski Pakering Suramurda Memang Menyimpan Rencana Jahat Agaknya Semua Rencana Itu Belum Sempat Dilaksanakan Nasib Buruk Justru Menimpa Pakering Suramurda Malam Sebelumnya Ia mati Dihajar Anak Panah Siapa Orang Yang Melepas Anak Panah Itu Sangat Terganggu Oleh Pertanyaan Itu Raden Cakradara Melepas Genggaman Tangan Istrinya Dan Bergerak Kedepan Untuk Bisa Melihat Lebih Dekat Wujud Penjahat Yang Merupakan Tangan Kanan Ramapati Itu Kau Bisa Menjelaskan Gajah Nggon Tanya Gajah Mada Kewakili Panji Wiradapa Untuk Menjawab Pertanyaan Itu Gajah Nggon Menjawab Apa Yang Dilakukan Panji Wiradapa Adalah Sebuah Fitnah Untuk Merusak Nama Raden Cakradara Satu Persatu Orang-orang Raden Gudamerta Dibunuh Orang Pertama Yang Dimatikan Adalah Dirinya Sendiri Panji Wiradapa Mati Adalah Rekayasa Dengan Mengorbankan Orang Lain Orang Itu Didandani Tidak Ubahnya Panji Wiradapa Lalu Dibunuh Disusul Oleh Kematian Berikutnya Dan Berikutnya Yang Semua Adalah Orang-orang Raden Gudamerta Dengan Pembunuhan Pembunuhan Itu Maka Semua Orang Akan Mengarahkan Pandangan Raden Cakradara Sebagai Pelakunya Dengan Menghancurkan Nama Raden Cakradara Orang-orang Ini Berharap Terbuka Peluang Bagi Raden Gudamerta Untuk Menjadi Raja Bila Raden Gudamerta Menjadi Raja Ia Berharap Ia Yang Akan Duduk Di Jampar Kepatian Raden Gudamerta Merasa Dadanya Sesak Sementara Raden Cakradara Merasa Ulu Hatinya Makin Perih Menjadi Korban Fitnah Sungguh Sangat Menyakitkan Tetapi Kenapa Paman Panji Wiradapa Kemudian Berencana Membunuhku Raden Gudamerta Bertanya Langsung Kepada Panji Wiradapa Dengan Amat Kecewa Pertanyaan Itu Rupanya Mengusik Panji Wiradapa Orang Itu Berusaha Bangkit Untuk Memberikan Jawaban Gacah Mada Menolong Panji Wiradapa Untuk Berdiri Aku Tidak Menyuruh Rubaya Untuk Membunuhmu Raden Jawabnya Aku Yakin Rubaya Mampu Melukaimu Tanpa Membunuhmu Tugas Itu Yang Aku Berikan Kepada Rubaya Rubaya Mempunyai Kemampuan Bitik Yang Luar Biasa Jika Aku Minta Untuk Hanya Melukai Dan Jangan Sampai Mengenai Jantung Itulah Yang Dilakukan Ia Telah Melaksanakan Tugasnya Dengan Baik Hanya Sayang Ia Tertangkap Agar Rubaya Tidak Banyak Bicara Kubunuh Dia Raden Kudam Merta Ramuk Kegilaan Panji Wiradapa Ternyata Bergerak Terlalu Jauh Sebaliknya Betapa Mendidih Isidada Raden Cakradara Dengan Napas Tersengal Raden Cakradara Menempatkan Diri Berdiri Di depan Panji Wiradapa Dan Kau lah Yang semalam Membunuh Paman Pakering Suramurda Pembunuhan Atas Pakering Suramurda Yang Terjadi Di Padas Payung Memang Membuat Gacah Mada Bertanya Tanya Siapa Pelakunya Gacah Mada Ikut Menunggu Lelaki Tua Itu Menjawab Panji Wiradapa Tiba Tiba Tertawa Terkekeh Apa Beda Antara Aku Panji Wiradapa Dengan Pakering Suramurda Raden Jawab Panji Wiradapa Di Belakang Raden Kuda Merta Ada Aku Yang Berusaha Keras Menempatkan Raden Kuda Merta Untuk Bisa Menggapai Kegayuhannya Lalu Di Belakangmu Ada Pak Kering Suramurda Yang Menyimpan Cita-cita Yang Sama Seperti Aku Apa Akan Kau Sembunyikan Rencana-rencana Pamanmu Seolah Tak Pernah Terjadi Raden Cakra Darat Terhenyak Apa Yang Disampaikan Panji Wiradapa Itu Benar Adanya Dan Tidak Mungkin Dibantah Semalam Di Padas Payung Gajah Mada Bahkan Telah Menyadap Pembicaraan Antara Dirinya Dengan Pamannya Dengan Utuh Dan Langsung Patih Daha Telah Tahu Semuanya Gajah Gajah Mada Berjalan Mondar Mandir Perhatiannya Kini Tertuju Kepada Raden Panji Rukma Murti Pimpinan Rencana Makar Yang Kandas Sebelum Berkembang Itu Membungkam Mulut Ia Tidak Berniat Menjawab Pertanyaan Apapun Bahkan Andai Disiksa Dengan Cara Bagaimanapun Siapa Sebenarnya Kamu Tanya Gajah Mada Panji Rukma Murti Benar-benar Membungkam Diri Gajah Mada Yang Berjalan Mengitarinya Hanya Dilirik Saat Gajah Mada Memandang Wajahnya Dari Depan Panji Rukma Murti Membuang Wajah Tidak Mau Berbicara Gajah Mada Bertanya Gajah Mada Terpancing Kemarahannya Namun Tidak Mungkin Ia Melampiaskan Di Depan Ibu Ratu Wajah Panji Rukma Murti Yang Dihitamkan Itu Juga Menumbuhkan Rasa Penasaran Wajah Macam Apa Yang Terlihat Andai Jelaga Hitam Itu Dipersihkan Ambil Air Dan Kelerak Tiba-tiba Gajah Mada Menjatuhkan Perintah Aku Ingin Semua Tahanan Dilepas Bajunya Dan Wajahnya Dibersihkan Dengan Kelerak Aku Ingin Mereka Dijemur Sampai Kering Beberapa Orang Bayangkara Langsung Bergerak Untuk Melaksanakan Tugas Namun Perintah Itu Ternyata Mengagetkan Panji Rukma Murti Yang Mendadak Cemas Ancaman Bagian Manakah Yang Menyebabkan Raden Panji Rukma Murti Kelisah Aku Akan Bicara Aku Akan Mengaku Siapa Aku Tetapi Jangan Lepas Bajuku Jawab Panji Rukma Murti Dengan Gugup Ucapan Panji Rukma Murti Mengagetkan Gajah Mada Mengerutkan Kening Sambil Berpikir Keras Gajah Mada Termangu Dengan Mata Setengah Terpicing Patih Daha Gajah Mada Memerhatikan Tawanan Di depannya Memerhatikan Dari kepala Sampai Ke ujung Kakinya Memerhatikan Bentuk Kuku Dan Dadanya Kamu Perempuan Rupanya Tanya Gajah Mada Ya Jawab Panji Rukma Murti Dengan Suara Serak Walaupun Lirih Jawaban Itu Terdengar Jelas Jawaban Panji Rukma Murti Itu Mengagetkan Semua Yang Hadir Namun Lebih Khusus Anak Buahnya Yang Terkejut Orang Orang Yang Selama Ini Menghimpun Diri Di Karang Watu Itu Menduga Raden Panji Rukma Murti Seorang Lelaki Apalagi Suara Yang Dimilikinya Bernada Rendah Seperti Umumnya Suara Lelaki Ternyata Perempuan Desis Orang Yang Duduk Di Sebelah Mandrawa Mandrawa Berusaha Meronta Tetapi Tidak Mampu Makin Kuat Mandrawa Bergerak Tali Itu Makin Kuat Meribusnya Karena Diperlakukan Berbeda Dengan Sendirinya Mandrawa Mencuri Perhatian Tersendiri Siapa Sebenarnya Kamu Gajah Mada Mencecar Aku Nyai Tanca Jawab Panji Rukma Murti Hening Yang Sudah Pekat Bertambah Kental Kaget Kembali Menyengat Gajah Mada Yang Sama Sekali Tidak Memiliki Gambaran Awal Sampai Geleng Geleng Kepala Tidak Secuil Pun Gajah Mada Menduga Orang Yang Menjadi Roh Dari Gerombolan Itu Ternyata Nyai Tanca Gajah Mada Merasa Telah Melupakan Sebuah Hal Yang Sangat Penting Bahwa Nyai Tanca Pastilah Amat Mendalami Angan-angan Dan Gagasan Suaminya Bahkan Mewarisi Kemampuan Yang Dimiliki Ratanca Di Antara Kemampuan Itu Bisa Ilmu Pengobatan Dan Bahkan Kedekatannya Dengan Ular Ratanca Ahli Radun Dengan Menggunakan Berbagai Jenis Ular Kelambang Yang Digunakan Buah Mojo Yang Dibelik Ular Dan Ular Itu Jadi Kamu Yang Mengirip Ular Dalam Keranjang Itu Bertanya Seseorang Seseorang Itu Tampil Kedepan Sungguh Gajah Mada Terkejut Sangat Terkejut Malah Membayangkan Pun Tak Pernah Akan Tetapi Dengan Segera Gajah Mada Bisa Mengenali Orang Itu Adalah Yahwiat Raja Dewi Maharajasa Patih Daha Gajah Mada Mengkucal Kucal Mata Dengan Terbelalak Ia Memastikan Perempuan Jelek Dengan Gigi Hitam Itu Memang Yahwiat Adanya Yahwiat Sedang Bermain Apa Pula Ini Gajah Mada Mengeluh Dalam Hati Ratu Gayatri Terperangah Ratu Gayatri Boleh Jadi Tak Mengenali Penampilan Anaknya Tetapi Tidak Dengan Suaranya Suara Diyahwiat Adalah Suara Yang Amat Ia Kenali Selebihnya Semua orang Yang hadir Tanpa Kecuali Sulit Memahami Bagaimana Mungkin Sekar Kedaton Malik Rupo Demikian Jelek Rambut Yang Tidak Garuan Gigi Yang Tidak Garuan Dan Pakaian Yang Juga Tak Pantas Dibakai Seorang Anak Raja Yahwiat Sri Gitarja Juga Terkejut Sri Gitarja Bergegas Mendekati Adiknya Memandanginya Dari Ujung Kepala Hingga Ke Ujung Kakinya Mata Sri Gitarja Terbelalak Tak Percaya Empuk Krewes Yang Semula Duduk Terlonjak Berdiri Kemunculan Dan Penampilan Yahwiat Hampir Membuat Otot-otot Cantungnya Putus Apa Yang Kamu Lakukan Tanya Sri Gitarja Aku Sedang Menyamar Jawab Adiknya Tegas Rupanya Gerah Di Balai Prajurit Itu Masih Menyajikan Kejutan Yang Siap Akan Mengguncang Dada Siapapun Tak Seorang Pun Yang Berani Berbicara Tak Seorang Pun Yang Bergedip Semua Mata Memandang Perempuan Berpakaian Kumal Dengan Gigi Tampak Kropos Kehitam Hitaman Yang Ternyata Yahwiat Semua Orang Memang Layak Terkejut Melihat Perubahan Wujud Yahwiat Yang Terkenal Kecantikannya Tiba Tiba Kini Sekar Kedaton Istana Kiri Itu Muncul Dengan Wujud Buruk Sekali Yah Menur Yang Semula Berdiri Di Sisi Yahwiat Tak Menduga Sekar Kedaton Akan Bersikap Seperti Itu Yang Paling Bingung Adalah Laki-laki Yang Semula Berdiri Bersebelahan Dengan Yahwiat Orang Itu Kaget Dan Nyaris Tidak Percaya Orang Yang Semula Ia Remehkan Itu Ternyata Sekar Kedaton Untung Yahwiat Segera Memberikan Penjelasan Apa Yang Dilakukan Itu Dalam Niat Menyamar Kau Belum Menjawab Pertanyaanku Nyai Tanca Kau Yang Mengirim Tiga Ekor Ular Itu Nyai Tanca Mendengus Setelah Sekian Lama Memendam Kebencian Kinilah Saatnya Menumpahkan Kebencian Itu Bila Jarak Yang Memisahkan Cukup Dekat Maka Dengan Senang Hati Ia Akan Memuncratkan Ludahnya Kepada Perempuan Yang Selama Ini Ia Anggap Sebagai Pengganggu Ketentraman Rumah Tangganya Gara Gara Diyah Wiat Rakyan Tanca Tidak Sepenuhnya Mencintai Dirinya Perempuan Tidak Tau Malu Pengganggu Ketentraman Rumah Tangga Orang Seharusnya Kamu Mati Di Batu Pular Itu Bumpat Nyai Tanca Yang Mendadak Liar Itu Gajah Mada Bertindak Sikap Apabila Dibiarkan Akan Terjadi Perang Mulut Yang Bisa Merusak Nama Keluarga Istana Beberapa Bayangkara Sikap Membawa Nyaira Tanca Dan langsung Menggelandangnya Ke Pakunjaran Bayangkara Kendarkendoro Teriak Teriak Nyai Tanca Ku Minta Janjimu Yang Akan Sehidup Semati Mendampingiku Ayo Kekasihku Susul Aku Kepakunjaran Teriakan Itu Menyebabkan Patih Dahga Cahmada Mencuatkan Alis Namun Seorang Kawanan Yang Merontah Menarik Perhatiannya Ditarang Waku Orang Yang Berbadan Kekar Itu Dipanggil Mandrawah Rupanya Nama Itu Bukan Nama Sebenarnya Bayangkara Kendarkendoro Tergoda Mengenakan Topeng Kepalsuan Dibalik Namanya Sekarang Ada Nama Yang Lain Mandrawah Wajah Yang Dihitamkan Menyembunyikan Nama Yang Sebenarnya Dia Kendarkendoro Tanya Gacah Mada Ya Jawab Senopati Haryo Teleng Menurut Pengakuannya Ia Memperoleh Tugas Untuk Mengamankan Rumah Nyai Tanca Akan Tetapi Yang Terjadi Kemudian Ia Justru Menempatkan Diri Menjadi Kaki Tangannya Tanca Gacah Menggon Mengepalkan Tangannya Namun Gacah Nggon Yang Kecewa Itu Harus Menahan Diri Ia Tidak Boleh Melampiaskan Kemarahan Di depan Ibu Ratu Akan Tetapi Tidak Demikian Dengan Bayangkara Jayabaya Dua Kali Ayunan Tangan Jayabaya Menghajar Perut Kendarkendoro Hingga Terhenyak Jebloskan Dia Ke penjara Sampai Membusuk Teriak Jayabaya Tuntas Sudah Setidaknya Demikian Gacah Mada Merasa Semua Teka Teki Kini Telah Ditemukan Jawabnya Kaitan Rangkaian Kejadian Dengan Masing-masing Pelaku Juga Sudah Jelas Kedepan Para Pengadil Mulai Dari Adyaksa Sampai Hakim Yang Harus Menuntaskan Sisanya Akan Tetapi Ternyata Masih Belum Bagi Ibu Ratu Yang Terganggu Pertanyaan Yang Mengganjal Hatinya Persoalan Itu Telah Menjadi Desas Desus Pembicaraan Orang Mumpung Rakyat Banyak Sedang Berkumpul Di Balai Pracurit Ratu Gayatri Memanfaatkan Kesempatan Itu Untuk Melontarkan Pertanyaannya Aku Minta Waktu Untuk Bicara Gajah Mada Kata Ibu Ratu Gajah Mada Segera Menyembah Silahkan Tuan Putri Jawab Gajah Mada Ratu Raja Patni Gayatri Menyebar Pandangan Matanya Menyapu Wajah Semua Yang Hadir Di Pendopo Dan Halaman Balai Pracurit Semua Orang Terpancing Rasa Ingin Tahunya Persoalan Apa Kiranya Yang Akan Disampaikan Ratu Gayatri Setelah Menjelajah Semua Wajah Perhatian Ratu Ternyata Hinggap Di Wajah Raden Kudamerta Raden Kudamerta Kata Gayatri Mumpung Rakyat Banyak Saat Ini Sedang Berkumpul Dan Untuk Meredam Jangan Sampai Muncul Desas Desus Yang Tidak Bisa Dipertanggung Jawabkan Aku Ingin Bertanya Kepadamu Raden Apakah Benar Ketika Kukawinkan Kau Dengan Yahwiat Kau Telah Beristri Yang Dengan Demikian Telah Kau Tempatkan Sekar Kedaton Sebagai Istri Kedua Pertanyaan Yang Diajukan Dengan Tidak Terduga Duga Itu Menyebabkan Raden Kudamerta Pucat Pasir Raden Kudamerta Yang Kukup Menyempatkan Memejamkan Mata Untuk Meredam Kejolak Yang Terpancing Mendadak Itu Pertanyaan Itu Tak Hanya Mengagetkan Raden Kudamerta Semua Yang Hadir Di Balai Prajurit Tanpa Terkecuali Terkejut Mereka Yang Sudah Mendengar Desas Desus Terpancing Rasa Ingin Tahunya Apalagi Mereka Yang Baru Mendengar Tak Kalah Kaget Raden Kudamerta Yang Gelisah Menengadah Raden Kudamerta Tidak Dengan Segera Menjawab Pertanyaan Itu Tidak Bisa Dihindari Semua Pandangan Mata Sedang Tertuju Kepadanya Namun Yang Paling Menusuk Adalah Pandangan Mata Tiyah Wiat Tanpa Setahu Raden Kudamerta Tiyah Menur Ikut Menunggu Jawaban Apa Yang Akan Diberikannya Mendadak Tiyah Menur Merasa Jawaban Itu Sungguh Sangat Penting Jawaban Yang Sedang Ditunggu Yang Nantinya Akan Menjadi Salah Satu Dari Banyak Pertimbangan Dalam Mengambil Keputusan Tiyah Menur Amat Ingin Tahu Apakah Raden Kudamerta Benar-benar Sosok Yang Layak Dibanggakannya Atau Bukan Hamba Belum Pernah Mengawini Siapapun Tuan Putri Jawab Kudamerta Dengan Suara Amat Tegas Jawaban Itu Menyentakkan Sekar Kedaton Tiyah Wiat Raja Dewi Maharajasa Jelas Raden Kudamerta Menyampaikan Hal Yang Sama Sekali Tidak Benar Gajah Mada Juga Terkejut Karena Raden Kudamerta Memberikan Jawaban Yang Tak Sesuai Dengan Penyataan Namun Rupanya Jawaban Itu Sudah Cukup Bagi Ibu Ratu Yang Tidak Merasa Perlu Mengejar Dengan Pertanyaan Yang Lain Patih Daha Gajah Mada Berpikir Keras Kemudian Tersenyum Tiba-tiba Saja Gajah Mada Sadar Bahwa Tak Penting Bagi Ibu Ratu Apakah Raden Kudamerta Berbicara Jujur Atau Tidak Yang Paling Penting Rupanya Bagaimana Raden Kudamerta Bersikap Dengan Dengan Jawaban Itu Berarti Raden Kudamerta Harus Menempatkan Maharajasa Sebagai Satu-satunya Istri Tanpa Ada Perempuan Lain Sebagai Istri Yang Lain Jika Istri Pertama Itu Ada Berarti Ia Harus Disingkirkan Gajah Mada Teringat Ketika Meminta Keterangan Kepada Raden Kudamerta Masih Ada Bagian Dari Rangkaian Cerita Yang Belum Jelas Yaitu Bagaimana Kisah Pertemuan Raden Kudamerta Dengan Diah Menur Ini Setelah Secara Resmi Raden Kudamerta Memberikan Jawaban Seperti Itu Kepada Ratu Gayatri Dengan Sendirinya Bagian Itu Tidak Perlu Dikejar Lagi Untuk Apa Bukankah Raden Kudamerta Belum Pernah Mengawini Perempuan Manapun Bagi Diyah Menur Sekar Tanjung Jawaban Suaminya Telah Membimbingnya Kemana Harus Melangkah Setidaknya Untuk Waktu Yang Panjang Diyah Menur Telah Berusaha Mengendapkan Hati Melihat Tak Sekadar Menggunakan Matanya Tetapi Juga Mencoba Menggunakan Cara Pandang Lain Termasuk Bagaimana Cara Pandang Raden Kudamerta Menggunakan Cara Pandang Itu Diyah Menur Merasa Amat Maklum Ketika Raden Kudamerta Mengaku Belum Beristri Diyah Menur Sekar Tanjung Telah Siap Untuk Mengalah Dan Itulah Yang Akan Dilakukan Karena Raden Kudamerta Hanya Punya Satu Pilihan Menempatkan Sekar Kedaton Sebagai Istrinya Artinya Itu Sama Halnya Dengan Tak Mungkin Menempatkan Diyah Menur Sekar Tanjung Sebagai Istri Pertama Bahkan Raden Kudamerta Harus Menganggap Nama Diyah Menur Hardin Ningsih Itu Tidak Pernah Ada Diyah Wiat Yang Membalikkan Badan Kebingungan Kemanapun Ia Mencari Bayangan Sekar Tanjung Tidak Ditemukan